Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel ITV Tube Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Nah oke sahabat eksis ya di channel pertama Mimin sudah ngejelasin kenapa Mimin harus buat channel baru Dan ini benar-benar baru teman-teman ya Karena di channel pertama itu ada beberapa video Mimin yang katanya Youtube Itu katanya melanggar teman-teman Akhirnya Mimin buat channel ini agar Mimin terus bisa bantu kalian sahabat eksis ya Nah jadi bagi kalian nih yang baru mampir di channel ini Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe ya Agar Mimin terus bisa bantu kalian Dan dengan itu pula kita bisa baru teman Oke teman-teman Jadi sekarang Mimin akan memberikan APN tercepat dan paling stabil Khusus bagi kalian pengguna kartu eksis yang udah lemot banget ya Beberapa belakangan ini Dan di channel pertama itu teman-teman ya Mimin aja gak ngerti ya Kenapa itu bisa terjadi ya Tiba-tiba kena warning Dan Mimin saat itu gabut banget Gak bisa ngapa-ngapain Apalagi bantu kalian Akhirnya Mimin memutuskan buat channel baru Jadi di channel pertama itu Insya Allah Mimin juga akan ganti konten disana Dan untuk konten APN Insya Allah Mimin akan fokus disini ya Oke langsung aja ya Nah di bagian jaringan data teman-teman Silahkan kalian tekan lama Oke Mimin lalu kemudian disini Kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Silahkan kalian pilih salah satu SIM Yang bakalan kalian buatin APN-nya Oke teman-teman lalu kemudian disini Yang paling bawah disitu ada baca nama Titikasis atau APN Silahkan kalian tekan Dan yoo 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 Mantap banget cuy Jadi APN khusus buat kalian sahabat Exis ya Untuk mempercepat koneksi internet kalian Teman-teman ini sudah berhasil update Tolong perhatikan baik-baik di bagian nama Silahkan kalian sesuaikan aja seperti ini Exis update seperti itu ya teman-teman Untuk di bagian nama Oke sedangkan untuk di bagian APN-nya Nah disini mengalami pembaruan sistem Artinya berhasil diupdate oleh ITV Dengan presisi yang tinggi teman-teman Dijamin jaringan exis kalian yang udah lemot banget Itu akan kembali gacor ya Yaitu servicias.telenor.sa Untuk di bagian APN-nya Wajib banget buat kalian samakan seperti itu Oke Karena meskipun diupdate atau di riset teman-teman Khusus di bagian kolom ini Tidak admin atau takati Karena memang sifatnya yang sangat rawan Sehingga admin lebih memilih Lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbarui Sedangkan kita berhasil ke bagian produksinya Sekarang kalian kosongin aja Di bagian APN-nya kalian kosongin Nama pengguna kalian kosongin Kata sandinya kalian kosongin Dan untuk di bagian servernya Disini lagi-lagi wajib teman-teman Buat kalian samakan Yaitu 81.218.119.11 Untuk di bagian servernya Silahkan kalian samakan seperti ini Oke Dan perlu diinformasikan nih teman-teman Apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak admin Nanti akan admin update APN yang sudah expired tadi Biar tidak terlalu banyak APN kalian men Dan langsung ganti dengan yang terbaru Yang sudah IT Fiktif update buat kalian Jadi yang lama kalian hapus aja ya Biar tidak terlalu menumpuk ya APN kalian Oke mantap banget nih Bila mana sudah kita nis lagi Sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya teman-teman Nah disini lagi-lagi wajib ya Buat kalian samakan Yaitu http.2.2.mms Untuk di bagian APN-nya Silahkan kalian samakan seperti ini Oke Bila mana sudah kita nis lagi Sedangkan untuk di bagian proksi MMS-nya Disini teman-teman lagi-lagi wajib nih Buat kalian samakan Yaitu 159.89.195.14 Untuk di bagian proksi MMS-nya Silahkan kalian samakan seperti ini Oke Mantap banget bro Bila mana sudah kita nis lagi nih Sekarang ya Nah sekarang untuk di bagian port MMS-nya Silahkan disini kalian isi 8.0 Hanya terdapat 2 angka saja teman-teman Yaitu 8.0 seperti ini Oke Bila mana sudah kita nis lagi Sekarang kita bergeser ke bagian MMS-nya Disini kalian biarkan aja teman-teman Gak usah di opera kaprik ya Kenapa bang ya Karena memang disitu sudah ada secara otomatis men Jadi kalian gak usah ribet-ribet ngerubah Apalagi di bagian MMS-nya Disini lebih rentan teman-teman ya Terkadang ada yang sama ada pula yang tidak Jadi meskipun gak sama teman-teman Jangan sampai kalian opera kaprik Karena kalau misalkan di opera kaprik Kebanyakan datanya gak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama Biasanya gitu men Sedangkan kita bergeser ke bagian jenis autentikasinya Sekarang sahabat eksis Silahkan kalian pilih yang paling bawah Yaitu papa tocap teman-teman Seperti ini untuk di bagian jenis autentikasinya men ya Tolong perhatikan baik-baik Oke Lalu kemudian untuk di bagian jenis APN-nya Disini Mimin menggunakan 3 item Yaitu default Lalu kemudian ada MMS Ada shuffle Jadi ada 3 metode khusus Yang wajib buat kalian Sama kan Seperti itu ya Dan bila mana tampilannya berbeda Di HP kalian Tenang aja nih Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasi Contohnya ada di bagian layar kaca itu Jadi monggo kalian samakan ya Oke bila mana sudah kita nasi lagi teman-teman Sekarang kita bergeser ke bagian protokol HP-nya kalian kunci di IPv4 Seperti ini Dan untuk di bagian protokol Roaming APN teman-teman Sama naik hukumnya Yaitu wajib buat kalian kunci di IPv4 Seperti ini Oke mantap banget Baru langsung aja nih Kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas Dan kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget cuy Jadi APN khusus buat kalian Sampai eksis Untuk mempercepat koneksi intermute kalian Ini sudah berhasil diupdate Langsung aja bung Kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih Grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN eksis Tercepat dan paling stabil men Kita masih menunggu Oke teman-teman Wow Kalian bisa saksikan sendiri men Untuk di bagian tepinya cuy Aduh ini mantap banget nih Ya 31ms ini luar biasa banget Cocok banget teman-teman Untuk kalian coba nih APN Sedangkan untuk di bagian unduhnya Disini bermain di angka Berapa nih 7, Oke Mentok di angka 6,7 MPPS Ini sudah recommended banget Oleh ITVT Untuk mengatasi Jaringan eksis kalian Yang udah mulai Bajingan disalamnya Oke untuk di bagian unggahnya Disini bermain di angka 5,6 MPPS Pinya 31ms Oke mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan besarnya membantu Terima kasih Seluruh pantingin terus Channel ITVT Dan jangan lupa like Comment And subscribe Agar Mimin Tambah semangat buat kalian semua Dan jangan lupa Teman-teman Silahkan share ke media sosial Kalian masing-masing desain Agar channel ini dapat membantu Banyak orang Terima kasih Selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum